Pendekar Bego Jilid 5. Kendati pun demikian, di antara keempat buah lonceng, yang paling enteng pun mencapai bobot 370 kati, bila seseorang tidak memiliki tenaga. Dalam yang sempurna, tak mungkin lonceng itu bisa dibunyikan tanpa menggunakan alat pemukul. Tapi sekarang, lonceng itu dapat berbunyi sedemikian nyaringnya, jauh lebih nyaring daripada dipukul dengan alat pemukul, kontan saja beberapa orang jago tiong lempe itu merasa terperanjat mereka tak berani lagi memandang enteng ngong itsin. Dengan air muka berubah hebat mereka berkata, kalau toh kau sudah membunyikan sendiri lonceng tersebut, baiklah hayo ikut kami, empat jago dari tiong lem pasti akan menyambut kedatangan buong itsin tertegun. Empat jago dari tiong lem akan menyambut kedatangan kupikirnya keheranan. Pemuda itu tak menyangka kalau bunyi lonceng itu menandakan salah satu dari keempat jago lihai tersebut, dan sekarang empat buah lonceng berbunyi berbareng, tentu saja keempat orang jago dari tiong lempe itu akan menyambut bersama sesudah termenung beberapa saat anak muda itu berpikir kembali. Walaupun nit lwe sang jin terhitung jago paling lihai dalam tiong lempe, belum tentu dia adalah pembunuh ayahku, memang lebih baik kalau keempat orang itu menemui aku bersama, sebab toh salah seorang di antara mereka berempat adalah musuh besarku. Pemuda ini terlalu polos pikirannya, dia tidak memikirkan bahwa tiong lempe bisa mempunyai sejarah selama puluhun tahun dalam dunia persilatan tentu, saja kepandayan yang mereka miliki cukup tangguh. Itu lebih bagus lagi jika mereka mau muncul bersama serunya kegirangan malah. Dengan demikian maka dari dua orang yang membawa jalan, sekarang berubah menjadi sepuluh orang yang mengiringi si pemuda, Ong Nitsin mengikuti sendirian di belakang. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan sebuah bukit, sebuah jalan bukit membujur jauh ke atas, dari atas bukit itulah kedengaran suara manusia yang bersahut-sahutan. Di antara suara-suara yang terdengar, ada yang bernada tinggi, ada yang bernada rendah, ada yang bernada tajam dan ada pula yang bernada berat dan penuh bertenaga. Ucapannya sama semua yakni, Bila kedatangan saudara tak bisa disambut dari jauh, harap sudi dimaafkan. Ucapan itu datang dari atas bukit dan mendengung keempat penjuru, Untuk sesaat Ong Nitsin merasa pelingannya mendengung keras, hampir saja kemampuan untuk berdiri pun tak ada, apalagi untuk membalas ucapan tersebut. Perkataan itu dipancarkan oleh empat orang jago Tiong Lampai. Waktu itu mereka masih berada di punggung bukit, jadi masih jauh sekali jaraknya dari tempat Ong Nitsin berada sekarang. Ketika empat buah lonceng berbunyi berbareng tadi, empat orang jago tersebut mengira ada jago persilatan yang sangat lihai telah berkunjung ke bukit mereka, Maka begitu muncul, mereka lantas mengirim beberapa patah katanya dengan hawa sakti dan gicin KHI. Dalam anggapan mereka, bila perkataan tersebut sudah diutarakan, maka baik kawan atau lawan yang datang, mereka pasti akan memberi jawaban, dan dari jawaban. Itulah mereka ingin mengetahui lebih dahulu siapa gerangan yang telah datang. Sayang mereka harus menghadapi Ong Nitsin yang tolol jangankan memberi jawaban, sewaktu menangkap ucapan yang dipancarkan dengan hawa murni Tian Gicin KHI saja ia sudah hampir terpelungkup. Semisalnya pemuda itu masih sanggup untuk memberi jawaban, walau tenggorokannya sampai pecah, suaranya belum tentu bisa mencapai ke punggung bukit, apalagi mencapai pendengaran keempat orang jago lihai tersebut. Karena itu ketika empat jago tiong lempe yang menunggu jawaban belum juga mendengar sesuatu mereka mulai keheranan, tak tahu siapa yang telah datang, mereka pun tidak mengerti apa sebabnya orang itu tidak bersuara. Bukan keempat jago lihai itu saja yang tercengang, sepuluh orang yang mengiringi Ong Nitsin naik gunung juga tertegun oleh sikap tamunya, mereka saling berpandangan sekejap dengan perasaan tanda tanya, kejadian itu benar-benar di luar dugaan siapapun. Ketika mereka mencoba untuk berpaling ke belakang terlihat Ong Nitsin masih mengikuti di belakang mereka dengan tenang. Lama kemudian mereka sudah tiba di ujung dari undak-undak batu setelah melewati sebuah batu besar, di depan mata, terbentanglah sebuah tanah lapang yang luas. Di atas tanah datar hanya terdapat tujuh-delapan batang pohon siung tua di bawah pohon siung yang penuh berakar besar itu terdapat batu-batu persegi yang merupakan bangku alam. Setibanya di atas tanah datar itu, Ong Nitsin segera melibat ada empat orang duduk di bawah pohon siung itu. Serentak ke sepuluh orang yang mengiringi Ong Nitsin memberi hormat kepada empat orang tadi, setelah itu mereka mundur ke belakang dan berdiri di samping dengan sikap yang amat menghormat. Dari sikap orang-orang itu, Ong Nitsin pun lantas menduga bahwa keempat orang yang berada di hadapannya sekarang tak lain adalah empat jago paling lihai dari Tiong Lempei. Setelah berdiri tegak dengan matanya yang jeli dia memeriksa orang-orang itu, di ujung paling kiri adalah seorang kakek berambut putih yang mempunyai perawakan tinggi besar, orangnya gagah seperti malaikat, terutama sepasang matanya yang memancarkan sinar bagaikan sembilu. Di samping seng kakek adalah seorang perempuan yang berusia 50 tahunan, mukanya pucat kekuning-kuningan, tapi keren dan berwibawa, membuat siapapun enggan untuk terlalu lama melihatnya. Di samping perempuan itu adalah seorang lelaki setengah umur yang berdandan sebagai seorang sastrawan, dia menyoreng pedang dan berjubah amat sederhana. Akhirnya di samping sastrawan tadi ada seorang lelaki setengah umur yang gemuk pendek kepalanya botak dan wajahnya kocak, membuat siapapun menjadi geli setelah melihat wajahnya. Setelah berada di atas tanah lapang, Ong Itsin mengawasi empat orang lawannya tanpa berkedip sebaliknya keempat orang itu juga mengawasi Ong Itsin tanpa berkedip. Empat jago lihai dari Tiong Lempei bukan manusia sembarangan, kalau Ong Itsin dapat mengelabui jago-jago lain. Dengan peristiwa yang dia sendiri pun tidak memahami, maka tak mungkin baginya untuk mengelabui keempat orang jago ini. Hanya cukup dalam sekali pandangan saja, It L.W.S. Sang Jin sekalian sudah tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Ong Itsin hanya biasa-biasa saja, kalau tidak dikatakan hampir tak ada artinya. Pada mulanya mereka masih belum percaya, keempat orang itu mengira mereka sudah salah melihat, sebab tak mungkin seseorang yang tak memiliki ilmu silat dapat membunyikan lonceng sekaligus tanpa dihalangi oleh murid-muridnya. Akan tetapi walaupun mereka berempat sudah memperhatikan sekian lama hasilnya toh tetap sama. Ong Itsin sama sekali tak mempunyai dasar silat yang kuat, itu berarti juga bahwa pemuda itu tak mungkin bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Akhirnya dengan perasaan tercengang keempat orang mengalihkan sinar matanya ke arah sepuluh orang muridnya. Dewi bunga terapai lioklui yang paling berangasan segera menegur dengan suara dingin. Apa-apaan kalian ini? Salah seorang di antara sepuluh jago itu segera menjawab. Ji Susyok, ilmu silat yang dimiliki sahabat ini lihai sekali, beberapa macam kepandayan yang diademonstrasikan tak sanggup kami atasi, bahkan tecu sekalian tak tahu namanya, maka ketika dia bersikeras, hendak menghadap Susyok berempat, terpaksa kami harus menuruti keinginannya. Liokluisi Dewi Bunga Teratai malah tertegun dibuatnya, cepat dia berpikir, Oh, apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Ong It Sin sendiri juga termangu-mangu, dia tak menyangka kalau dirinya dianggap lihai oleh orang-orang itu. Lama-lama sekali, akhirnya dia pun berteriak keras, Hei, di antara kalian berempat, siapakah yang? Merupakan Chiang Bun Jin dari Tiong Lampai. Lohulah orangnya jawab, Hanya sepotong kata yang sempat meluncur keluar, cepat pemuda itu membungkam kembali, sebab sulit baginya untuk melanjutkan kata-katanya. Rupanya ketika mengucapkan kata-katanya, tanpa sadar dia telah menatap wajah It Lwe Sang Jin tapi begitu matanya saling mementur sorot metu orang yang tajam seperti pisau, dia menjadi terkejut tanpa sadar badannya terhuyung mundur dan apa yang hendak diucapkan ikut tertelan kembali ke perut. Lima langkah kemudian Ong It Sin baru dapat berdiri kembali dengan tegap walau begitu mukanya sempat berubah menjadi pucat, It Lwe Sang Jin segera tertawa katanya. Saudara, kalau Tohengka sudah tiba di sini apalagi yang harus ditakuti? Hayolah, utarakan apa yang ingin kau katakan. Selembar wajah Ong It Sin berubah menjadi merah padam dan terasa agak panas, jengah sekali rupanya. Setelah menarik napas panjang, dia bertanya, benarkah kau telah membunuh ayahku? Apa maksud dengan perkataan tersebut teguret Lwe Sang Jin sambil mengernyitkan alis matanya yang putih? Menyinggung tentang kematian ayahnya, hawa amarah kembali berkobar di dada Ong It Sin, nyalinya juga ikut bertambah besar, dengan suara yang jauh lebih keras dia berseru. Ayahku telah mati di tangan orang-orang Tiong Lampai, maka kali ini aku datang untuk mencari musuh besar serta membalaskan dendam bagi kematian ayahku itu. Setelah mendengar perkataannya, suara Lwe Sang Jin malah berubah semakin lembut dan halus. Siapakah ayahmu? Tanyanya kemudian. Ayahku adalah Kuan Gwe Atai Hiap jawab Ong It Sin sambil membusungkan dada, dia lebih dikenal orang sebagai Kim Tu Butek. Golok emas teranpa tandingan Ong Teng Tian. Begitu nama tersebut diutarakan, tiba-tiba terdengar Dewi Bunga Teratai Liok Lui membentak keras, suaranya tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran. Ong It Sin merasakan telinganya mendengung keras, matanya menjadi berkunang-kunang dan kepalanya menjadi pusing. Setelah membentak nyaring, Dewi Bunga Teratai Liok Lui melompat bangun, ujung bajunya segera dikebutkan ke depan. WS segulung tenaga serangan yang amat dasyat menyapu tubuh Ong It Sin dan membuatnya terlempar ke tengah udara. Pada hakikatnya Ong It Sin masih belum mengetahui apa yang telah menimpa dirinya, tahu-tahu dia sudah terlempar ke tengah udara dan tampaknya tubuh itu akan terjatuh ke dalam jurang. Ji Mo Ai jangan mendadak it Lwe Sang Jin membentak. Tubuhnya ikut melayang ke depan dan menerjang ke tubuh anak muda itu. Hampir pada saat yang bersamaan, Tui Im Kiam Hek, jago pedang pengejar angin, Gi Hwi yang berdan dan sastrawan ikut melayang pula ke tengah udara. Sungguh cepat gerakan tubuh dua orang itu, yang satu dari kiri yang lain dari kanan, dalam waktu singkat mereka sudah tiba di sisi tubuh Ong It Sin lalu masing-masing mencengkeram sebuah lengannya. Waktu itu tubuh Ong It Sin sudah jauh meninggalkan tanah lapang dan sedang melucur ke dalam jurang yang dalamnya ratusan kaki itu, untuk Nget Lwe Sang Jin dan Hwi Im Kiam Hek bertindak cepat, sehingga selebar jiwanya dapat diselamatkan dari cengkeraman maut. Begitu tangan Ong It Sin berhasil dicengkeram, mereka segera melemparkan tubuh anak muda itu ke arah tanah daratan, setelah itu kedua orang tersebut baru menarik napas dan melambung 5-6 depa di udara, kemudian sesudah berjumpalitan, dengan entengnya mereka melayang balik ke atas tanah berbatu itu. Ong It Sin sendiri cuma merasakan tubuhnya digulung oleh sebuah tenaga yang maha besar, menyusul kemudian badannya kena dicengkeram dan dilempar ke atas tanah, ketika kakinya dapat menyentuh bumi kembali, mimpi pun tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa nyawanya baru saja lolos dari pintu neraka. Buru-buru dia celingukan ke sana kemari, ditemukan di samping kiri maupun kanannya masing-masing berdiri seorang. Kedua orang itu bukan lain adalah Hit Lwe Sang Jin dan Tui Im Kiam Hek Dihui yang baru saja menyelamatkan jiwanya. Ong It Sin, bocah dungu yang tak tahu diri, sekalipun nyawanya sudah diselamatkan, dia masih tidak mengerti, malah dengan suara yang lantang dia berteriak, Eheh titik. Sebenarnya siapakah di antara kalian yang telah membinasakan ayahku? Dewi bunga teratai Liok Lui yang berangasan segera menjawab, anak jadah cilik, akulah yang membunuh payahmu, kau mau apa? Merah membara sepasang meta ong It Sin sesudah mendengar perkataan itu, seperti harimau yang terluka dia membentak sepasang kakinya menutul tanah dan langsung menerkam ke depan. Dewi bunga teratai Liok Lui tak berkutik barang sedikit pun juga, ditunggunya setelah ong It Sin berada 5-6 depa dari hadapannya, dia baru bertindak. Anak muda itu segera merasakan badannya seperti membentur selapis dinding baja yang sangat kuat, jangankan melukai perempuan itu, untuk menjauhi lujung bajunya saja tak mampu. ong It Sin berkauk-kauk makin gusar, dia menerjang semakin dekat, segenap tenaga yang dimilikinya dikerahkan. Semakin besar dia mendesak ke muka, semakin besar pula tenaga yang menggetar balik badannya, setelah adu. Otot sekian lama, akhirnya untuk kedua kalinya ong It Sin terpental ke udara. Untungnya kali ini dia tak sampai terlempar ke arah jurang, beberapa kaki di lingkaran tanah lapang badannya meluncur jatuh kembali, dasar pemuda itu berotak kuda, begitu kakinya menyentuh bumi, sekali lagi dia menubruk perempuan itu. It Lwe Sang Jin segera bertindak, dia menghalangi gerak Maju Seng pemuda lalu katanya dengan suara dalam. Sobat, dibalik kematian ong Tai Hiap sebenarnya terkandung banyak liku-liku yang tak mudah dimengerti, sebelum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, kenapa kau bertindak ngawur seenaknya sendiri. Apa, apa? Mau mungkir? Mau mungkir teriak ong It Sin semakin kalap. HMM aku datang untuk mencari musuh besar pembunuh ayahku, dan titik dan nenek bajingan ini sudah mengakui, apa lagi yang harus ku pikirkan? Liku-liku apa lagi yang harus ku perdulikan? Tanda petik. Tutup mulut bentak It Lwe Sang Jin, kau tak boleh ngacobe lo dan bicara tak karuhan. Ong It Sin tidak puas, dia ikutan membentak. Kamu siapa? Jangan kau anggap setelah membentak-bentak lantas aku menjadi takut kepadamu. Ngacobe lo kamu harus tahu, dengan kepandayan yang kau miliki sekarang masih belum pantas untuk mencari gara-gara di sini. Hayo cepat turun gunung, kami tak mau bersetegang dengan dirimu, jika masih juga tak tahu diri HMM. Jangan salahkan kalau kami akan memberi pelajaran yang setimpal untukmu. Perasaan Ong It Sin sekarang yaa gelisah yaa amarah, tiba-tiba ia menundukkan kepalanya dan menumbuk tubuh It Lwe Sang Jin. Blaang. Tumbukan itu mengena telak di dada It Lwe Sang Jin, tapi bukan badan yang empuk yang diterjang kepala Ong It Sin, melainkan sebuah tubuh yang lebih keras diri pada batu cadas. Kontan saja pandangan matanya menjadi gelap seluruh bumi terasa berputar dan, beluk badannya terkapar di tanah tak sadarkan diri. Entah betapa lama sudah lewat, pelan-pelan dia sadar kembali dari pingsannya. Ketika matanya dapat melihat lagi keadaan di sekelilingnya, yang terlihat hanya kegelapan yang mencekam, lamat-lamat kepalanya masih terasa sakit sekali. Dengan cepat dia berusaha menenangkan perasaannya dan mengenang kembali kejadian yang dialaminya sebelum jatuh pingsan. Akhirnya dia dapat memastikan di manakah dia berada, yaa, tak salah lagi dia sedang berada di sebuah kereta kuda yang lagi melakukan perjalanan. Setelah yakin bahwa dugaannya tak keliru, pemuda itu melompat bangun dan berteriak keras. Hei, berhenti-berhenti siapa yang sedang melarikan kereta ini? Hayo cepat berhenti. Tidak berteriak saja, kakinya juga mulai menyepak pintu kereta itu serta bersusah untuk menjebolnya. Langit di luar kereta gelap gulita, rupanya tengah malam sudah tiba, dia berusaha mengamati pula si kusir kereta itu, ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berperawakan. Pendek sampai serah dia berteriak orang itu tetap tidak ambil peduli. Akhirnya ongitsin mendengus. HMM jangan kira tanpa menghentikan kereta, aku lantas tak berani keluar dari kereta ini. Lihat saja, aku berani melompat ke bawah atau tidak? Tanda petik. Sambil memegangi kepalanya dia bangkit berdiri dan melompat turun dari kereta itu, kemudian sesudah berguling beberapa kali di tanah, kembati dia melompat bangun. Begitu dia melompat turun dari kereta, begitu pula kereta itu berhenti berlalu. Seng kusir lantas pusing kepalanya memandang ke arah hongitsin, melihat tampang orang itu, pemuda kita menjali tertegun. Di tengah kegelapan, dia menyaksikan selembar wajah yang hijau menyeramkan, tampaknya mengerikan sekali dan yang pasti semenjak keluar dari rahim ibunya, belum pernah dia menjumpai orang seseram itu. Wah pasti orang ini adalah anteknya Tiong Lempi. Demikian dia berpikir, pastilah aku sedang diboyong turun dari bukit mereka setelah aku dibikin pingsan oleh manusia yang it Lwe Sangjin tersebut. Karena berpendapat demikian, dia lantas menuding orang itu dan memakinya. Bajingan, orang-orang Tiong Lempi memang keterlaluan, jangan dianggap aku bisa dipermainkan senaknya, kalau bisa kugigit hidungmu nanti. HMM. Siapa yang merupakan orang Tiong Lempi tukas orang ketus, hayo tak usah banyak cerewet, cepat naik ke atas kereta. Loo, jadi kamu bukan orang Tiong Lempi yang nitsin malah tertegun, kalau begitu aku sudah salah memaki dirimu. Lantas siapa kamu? Kenapa membawa aku naik kereta? Ah ah ah, kamu tak usah cerwet terus. Ong it Sin melototkan matanya lalu mencoba untuk memandang sekitar sana, tapi yang tampak hanya kegelapan yang mendekam, dia sendiri pun tak tahu berada di manakah dirinya sekarang dan berapa jauh jaraknya dengan bukit Tiong Lemp. Sekarang dia sudah tahu bahwa musuh besar pembunuh ayahnya adalah salah seorang di antara empat tokoh bukit Tiong Lempi, si Dewi Bunga Teratai Liok Lui, hal semakin membesar niatnya untuk membalas dendam, maka kembali tanyanya, Hei, sebetulnya aku ini berada di mana? Masih berapa jauh letaknya dengan bukit Tiong Lemp? Ah ah ah, aku toh suruh kau jangan cerwet, siapa suruh kau ngoceh terus teriak, orang itu tak sabar, kalau berani banyak bicara lagi, ku totok jalan darahmu dan ku seret kau ke atas kereta hayo cepat naik. Ngacobe lo teriak, Ong Nitsin, siapa kau? Belum sampai habis perkataan itu di ucapkan orang itu secara tiba-tiba menerkam datang, lalu tangannya diayun ke depan untuk mencengkerah merat anak muda itu. Dengan ketakutan cepat-cepat Ong Nitsin menyusutkan badannya ke belakang, kemudian berkelit menyembunyikan diri ke belakang. Siapa tahu orang itu memang lihai sekali, tiba-tiba persendian tulangnya berbunyi gemerutukan yang nyaring. Dan tahu-tahu seperti terbuat dari karat saja, tangan itu memanjang beberapa inci dari keadaan semula. Sesungguhnya dalam anggapan Ong Nitsin asal diajem palitan ke belakang, maka orang itu jangan mimpi bisa membekuknya, siapa yang menduga kalau tangan itu secara tiba-tiba bisa mulur makin panjang dari keadaan semula? Ketika tangan itu mulur lebih panjang, Ong Nitsin menjadi tertegun dan pada saat ia termangu itulah dadanya menjadi kencang dan tahu-tahu dia sudah diangkat ke atas dan seperti burung elang yang menyambar anak ayam, tubuhnya langsung dilempar ke dalam kereta. Bluuk! Pantatnya beradu dengan lantai kereta menyebabkan pemuda itu berkau-kau kesakitan. Tak terlukiskan rasa marah Ong Nitsin diperlakukan sekasar itu oleh orang lain, kontan saja ia mencaci maki. Bajingan dari Tiong Lempei, jangan kau anggap setelah menganiaya diriku lantas kuanggap kalian sebagai jagoan? Huuh! Jagoan berengsek muka kadal hati-hati kalian, suatu hari pasti akan kusikat kamu semua sehingga remuk macam perkedel. Heeh titik heeh titik heeh titik merdu benar nyanyianmu eje, orang itu sambil tertawa terkekeh-kekeh, ayo maki terus, ayo nyanyi terus, maki sampai tua. Sekalipun orang itu telah menyangkal bahwa dia bukan orang dari Tiong Lempei, tapi Ong Nitsin masih belum percaya, maka dia berusaha untuk mencaci maki habis-habisan. Tapi kenyataannya, bukan saja orang itu tidak marah, bahkan malah terkekeh-kekeh kesenangan. Segoblok-goblokan Ong Nitsin, akhirnya dia menyadari juga kalau orang bukan anggota Tiong Lempei. Terpaksa ia musti mengeram caci makinya, sesudah termenung sebentar kembali tanyanya, lantas siapakah tahu? Taar orang itu mengayun cambuknya ke udara, kereta itu pun melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Di antara suara derap kaki kuda yang beraturan kedengaran orang itu berkata, siapakah aku lebih baik tak usah kau gubris, sebab walaupun ku katakan kepadamu, belum tentu kau akan mengerti. Lantas kau temukan aku di mana sekarang mau bawa aku pergi ke mana? Kau dipukul pingsan oleh tenaga dalam yang dipancarkan It Lwe Sangjin, ketua dari Tiong Lempei, dan aku yang menarikmu masuk ke dalam kereta ini, sekarang hendakku bawa dirimu untuk menjumpai nenekmu. Begitu habis ucapan tersebut, kontan saja Ong Nitsin meras akan sekujur tubuhnya menggigil keras, sebab perkataan mengantarmu menjumpai nenekmu bagi orang persilatan sama artinya dengan mengantar nyawanya pulang ke Alembaka. Tertegun Ong Nitsin untuk sesaat lamanya, lalu dengan wajah kaget dan marah teriaknya. Hei, aku tak punya dendam apa-apa denganmu, aku pun tak pernah hutang apa-apa kepadamu, bahkan kau tak pernah saling mengenal, kenapa nyawaku hendak kau renggut dari tubuhku? Apa kau bilang teriaknya kemudian? Tapi sejenak kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya lagi, haaah, haaah, titik, haaah, titik, semua orang mengatakan kau bodoh sekali, tampaknya bodohmu memang sudah kelewat batas, sampai tai kerbau pun dianggap kueh lapis, haaah, 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 sungguh lucu, sungguh menyenangkan. Bukankah kau sendiri yaup mengatakan hendak mengantarkan menemui nenekmu? Tanda tanya seru Ong Nitsin dengan gelisah, kenapa kau katakan pula aku goblok? Sekalipun pemuda ini gobloknya tak ketulungan, dia paling pantang mendengar orang memakinya si bego, maka setiap kali ada yang mengejeknya goblok, ia pasti akan bersetegang dengan orang itu, bahkan bila perlu adu otot pun jadilah. Maka keadaannya pada saat ini pun tak jauh berbeda. Siapa tahu, justru Ong Nitsin mencak-mencak marah, orang itu semakin kegirangan dan gelak tertawanya pun semakin menjadi. Dengan muka merah karena mendongkol, Ong Nitsin melompat keluar dari ruang kereta, lalu sambil bertolak pinggang bentaknya. Mengapa yang kau tertawakan punyuk? Bukankah kau sendiri yang berkata demikian saking gelinya orang itu tertawa, sampai-sampai air mata pun ikut jatuh bercucuran. Benar. Aku memang berkata demikian, aku bilang hendak menghantarmu untuk menjumpai nenekmu, tapi yang kemaksudkan nenekmu adalah nenekmu yang masih hidup, bukan nenekmu yang ada di sorga. Dengan sinar matuk keheranan Ong Nitsin mengamati orang itu dari atas kepala sampai ke ujung kakinya, lalu sambil gelengkan kepalanya berulang kali ia bergumam. Cis, anggap saja aku lagi sial tujuh bekas keturunan, sehingga tanpa angin tanpa hujan harus bertemu dergan orang sinting macam ke orang segar dibilang Aidan, tak, punya nenek dibilang punya nenek kenapa tidak katakan saja kalau aku hendak diajak menjumpai nenekmu? Sialan. Rupanya orang itu dibuat naik darah juga oleh perkataan tersebut, kontan saja makinya. Tutup mulumu, sampai kapan kau harus berhenti memaki orang? Aku silib bernama Ji, panggil aku dengan sebutan Paman Liji Syok juga masih pantas, HMMM tak. Kusangka kalau kau begitu bernyali untuk mencaci makiku. Anak kunyuk cucu kura-kura. Tanda petik. Cucu kura-kura adalah makian khas dari orang-orang Zunchuan. Ong Itsin cukup lama berdiam di wilayah Zunchuan tentu saja dia pun memahami kata-kata makian tersebut. Dengan mete melotot besar segera katanya. Aku mau bertanya lagi padamu, kenapa kau maki aku tolol? Kenapa kau bilang aku punya nenek? Dari mana datangnya nenek itu bagiku? Dan sejak kapan aku punya nenek orang itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus, anggap saja kau memang tak punya nenek, tapi aku ingin tahu tanpa nenek dari mana datangnya ibumu. Tanpa ibumu dari mana pula kau menongol keluar. Tanda petik. Ong Itsin terbelalak lebar, saking tertegunnya sepatah kata pun tak sanggup dijawab. Memang sangat masuk di akal perkataan itu, siapapun di dunia ini pasti mempunyai nenek, tapi sayangnya di hati Ong Itsin jangankan kesan tentang neneknya bahkan kesan tentang ibunya pun dia tak punya. Semenjak ia tahu urusan, ia hanya tahu kalau ibunya sudah lama meninggal. Dikala ayahnya ketimpa bencana dan tewas orang baru mengantarnya ke Zucuan, saat itulah dia baru tahu kalau masih mempunyai seorang paman yang tinggal di sana. Kalau dihitung kembali, maka ibunya seharusnya adalah adik perempuin Ginsin, si Dewa Perak, Liliong. Dia pun berulang kali menanyakan soal ibunya kepada Liliong, tapi sayangnya setiap kali ia bertanya, Liliong melototkan matanya sambil marah-marah, karena itulah ia tak berani banyak bertanya lagi. Tak heran kalau ia menjadi tertegun dan berdiri keheranan setelah mendengar perkataan orang itu. Hei, goblok jangan melamun terus hayo cepat naik ke dalam kereta tanda tanya seru Liji kemudian sambil mengayunkan cambuknya. Goblok? Siapa yang goblok? Bukankah nenekku yang kau maksudkan adalah ibu dari pamanku bantahong Itsin cepat meski pelbagai kecurigaan masih menyelimuti benaknya. Anak manis. Pintar benar kau ini, anak siapa kamu gode orang itu sambil tertawa tergelak, tak kusangka kalau kau tahu bila nenekmu itu adalah ibunya pamanmu. Merah padam selembar wajah Hong Itsin karena jengah. Hei, tahukah kau kalau pamanku juga sudah mati katanya tiba-tiba. Sejak tadi sampai sekarang Liji tergelak terus tiada hentunya, akan tetapi setelah mendengar perkataan itu paras mukanya mendadak berubah menjadi suram, ia menghela nafas panjang. Yee, aku tahu, sahutnya, aku terlambat satu langkah ketika sampai di perkampungan Likah Cheng, seluruh perkampungan itu sudah porak-poranda tinggal puing-puing yang berserakan, kalau aku tidak bertemu dengan dua orang muridnya Senghang Tiang Lo, aku masih tidak tahu kalau kau telah mendatangi Bukit Tiong Lemsan untuk menghantar kematian. Ong Itsin mendengarkan perkataan itu dengan pandangan terbodoh-bodoh, menunggu Liji telah menyelesaikan perkataannya, ia baru berkata dengan nada keheranan. Kedua orang muridnya Senghang Tiang Lo. Sambil berbisik, tanpa terasa dalam benaknya terbayang kembali wajah Lohwi serta BWIYAU dua orang bersaudara seperguruan itu. Bila bayangan Lohwi melintas dalam sekejap mata, maka raut wajah BWIYAU dengan sepasang matanya yang jeli, mukanya yang bulat telur serta kecantikan wajahnya yang masih membawa sifat kekanak-kanakan itu selalu terbayang di depan matanya, sehingga apa yang diucapkan Liji selanjutnya tidak terdengar olehnya, sampai Liji membentak keras, ia baru mendongakan kepalanya dengan kaget. Haa, Senghang Tiang Lo. Apakah kau maksudkan manusia nomor wahid dari luar perbatasan? Kau keliru besar kalau mengatakan dia adalah jago nomor wahid dari luar perbatasan, sebab Senghang Tiang Lo. Hanya terhitung manusia nomor dua saja di luar perbatasan. Buru baru Ong Nitsin menganggukan kepalanya. Yee, haa, memang dia memang cuma nomor dua di luar perbatasan, sebab manusia nomor wahid di dunia ini adalah ayahku, Kim To Abu Tek si golok emas teranpa tandingan. Haa, 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 titik haa, Ah, ayahmu dia cuma bica dianggap sebagai jago nomor tiga kata Liji Sembil tertawa terbahak-bahak. Lantas siapa ayar kau anggap sebagai jago nomor wahid di luar perbatasan? Tanya Ong Nitsin kemudian. Goblok! Dungu, dari tadi sampai sekarang jadi kau masih belum juga mengerti? Tentu saja manusia nomor wahid di luar perbatasan adalah Paman Liji Syokmu. Mula-mula Ong Nitsin agak tertegun, kemudian sambil menengadah ia tertawa terbahak-bahak. Selama masih mengikuti ayahnya di luar perbatasan lalu, entah sudah berapa kali ia mendengar orang menyebut nama besar Seng Hang Tiang Lo, tapi Liji yang berada di hadapannya sekarang, jangan kata dibicarakan orang, disinggung satu kalipun tak pernah, namun ia bersikeras mengatakan bahwa adalah manusia nomor wahid di luar perbatasan, sudah barang tentu pemuda itu kegelian. Melihat ia ditertawakan, Liji membentak keras suaranya nyaring seperti sambaran geledek, menyusul kemudian cambuk kudanya diayun ke depan, cambuk yang semula lemas itu dalam getarannya mendadak berubah menjadi kaku dan tegak seperti sebatang toya. Digunakannya cambuk yang mengeras itu bagaikan sebatang tombak, tiba-tiba ia menusuk sebatang pohon besar di depannya. Keraas cambuk itu menembus batang pohon dan menimbulkan sebuah lubang yang besar sekali. Terbelalak lebar, sepasang mata Ong Itsin, selain kaget dia pun tercengang, sampai-sampai dia lupa untuk mengedipkan matanya. Hayo bilang sudah, kau lihat belum kepandaianku ini teriak Liji dengan penasaran. Ong Itsin membungkam, dia lupa untuk memberi jawaban. Menyaksikan sikap anak muda, itu kembali Liji berkata, Coba kau bilang, apakah tenaga dalam yang dimiliki ayahmu semasa hidupnya sudah mencapai taraf sedemikian tinggi? Cambuk adalah sebuah benda lunak, akan tetapi Liji dapat mempergunakan benda selunak itu untuk menembusi batang pohon dan menciptakan sebuah lubang besar. Bila dihilang tenaga dalamnya belum mencapai taraf yang amat sempurna, mustahil ia dapat melakukan perbuatan seperti itu. Ong Itsin masih juga berdiri tertegun. Hei, kenapa diam saja Tegur Liji? Hayo cepat jawab, apakah semasa hidup payahmu, kepandain silatnya telah mencapai taraf setinggi ini? Tanda tanya. Tentu saja tidak sambut Ong Itsin segera. Tapi dengan cepat dan membungkam, kemudian selang sesaat kemudian katanya lagi. Kau adalah manusia nomor wahid, di luar perbatasan, tentunya kenal bukan dengan ayahku. Tiba-tiba Liji menghela nafas panjang. A-a-a-ai, bukan kenal saja katanya, kita adalah sepasang sahabat karib. Paras muka Ong Itsin berubah menjadi amat tak sedap katanya kemudian setelah membungkam sejenak. Kalau kau memang sahabat karib payahku, lantas kenapa tidak kau bantu dirinya ketika ayahku dikejar-kejar oleh musuh besarnya? Liji tidak menyangka kalau bocah yang ketolol-tololan itu bisa mengajukan pertanyaan semacam ini untuk sesaat ia menjadi tertegun dan tak tahu bagaimana harus menjawab. Ketika Liji mendemonstrasikan kelihayan ilmu silatnya dengan menembusi batang pohon memakai cambuk kuda, sesungguhnya Ong Itsin merasa kagum sekali atas kelihayannya itu. Tapi sekarang, setelah ditegur oleh Ong Itsin ternyata ia membungkam dalam seribu basa dengan wajah merah padam, sikap memandang hina muncul di atas wajahnya bahkan pemuda itu tertawa dingin. Selang beberapa saat kemudian, Liji dengan wajah yang masih merah padam berkata dengan gelagapan. Waktu itu, waktu itu titik aku sedang melakukan perjalanan jauh, ketika aku kembali peristiwa itu sudah berlangsung, yaaa, apa boleh buat? Aku pun tak bisa berbuat banyak. Jangan dilihat Ong Itsin itu bodoh orangnya padahal dia mengetahui kalau Liji sedang berbohong, cuma kebohongan tersebut tak sampai dia umbar-umbarkan. Agaknya Liji tak ingin terlalu banyak membicarakan itu buru-buru katanya lagi. Hayo cepat naik kereta, nenekmu memberi batas waktu kepadaku untuk membawamu menjumpainya kalau sampai terlambat dia tentu marah besar. Jadi kalau begitu, ilmu silat yang dimiliki nenekmu jauh di atas kepandaianmu sendiri tanya Ong Itsin tercengang. Liji tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya mendesak Ong Itsin agar cepat-cepat naik kereta. Meskipun Ong Itsin, orangnya bodoh akan tetapi ketika ia mengetahui bahwa di dunia lebar ini masih terdapat seorang sanak yang bisa dijumpai, pemuda itu menjadi amat bernapsu ingin cepat-cepat menjumpainya karena itu dia pun tidak berbicara lagi dan segera naik ke dalam kereta. Titik. Derap kaki kuda berkumandang memecahkan kesunyian, kereta itu melanjutkan kembali perjalanannya dengan lebih cepat lagi. Sepanjang jalan, Ong Itsin tak pernah bertanya kepada Liji di manakah neneknya berdiam, ia pasrah dan membiarkan orang itu mengangkutnya pergi. Kereta bergerak menuju ke arah barat semakin jauh keadaan semakin sunyi dan gersang, yang ditemui hanya batu-batu yang berserakan, jangankan manusia, tumbuh hampun tak tampak. Dua puluh hari kemudian Ong Itsin mulai curiga, berulang kali ia bertanya kepada Liji di mana kediaman neneknya, tapi Liji selalu membungkam seribu bahasa. Diam-diam Ong Itsin mengeluh, ia mulai menyadari bahwa kemungkinan besar dirinya sudah tertipu oleh orang itu. Tapi sesudah dipikir lebih lanjut, ia merasa hal ini tak mungkin, sebab dengan kepandaian silat yang dimiliki Liji, apabila ingin mencelakai jiwanya hal ini bisa dilakukan dengan secara mudah, buat apa diboyong Ria Diak ke tempat sejauh ini. Karena itu, tak mungkin kalau ia sedang diculik untuk dibunuh. Suatu senja, ketika kereta mereka sedang lewat di sebuah selat sempit, Ong Itsin yang berada dalam ruang kereta tiba-tiba seperti tidak mendengar suara apapun, suasana begitu hening dan sepih hingga terasa sedikit mengerikan. Ia mencoba untuk melongo keluar, angin dingin terasa berhembus kencang, bunga salju turun dengan derasnya melapisi permukaan tanah dengan lapisan es berwarna putih, belum sampai setengah jam hujan salju berderai, permukaan sudah dilapisi salju yang tebal. Bukan saja semua benda telah tertutup oleh salju, bahkan suara roda yang berputar serta derap kaki kuda kedengaran lebih lirih karena diserap oleh salju yang lebat. Tiba-tiba Liji menayunkan cambuknya ke udara. Ta'ar kuda yang sedang lari itu pun berhenti secara mendadak. Menanti kereta itu sudah sama sekali berhenti, suasana di sekeliling mereka menjadi bertambah sepi sehingga setitik suara pun tak ada. Dengan tenang Liji duduk di atas keretanya tanpa bergerak barang sedikit pun juga, kalau dilihat dari keadaannya itu seakan-akan dia sedang menikmati pemandangan salju yang terbentang di hadapannya. Tentu saja sikap itu sangat mencengangkan hati Ong Nitsin, tiba-tiba tanyanya, Liji Siok, bukankah kau mengatakan kalau nenekku memberi batas waktu kepadamu? Kenapa kau berhenti secara mendadak? Liji tetap membungkam tanpa menjawab. Setelah Ong Nitsin mengulangi pertanyaannya sampai beberapa kali Liji baru menghela nafas. Saudara Tengtian wahai saudara Tengtian ketika kau terbunuh waktunya juga senja seperti ini, salju turun dengan berasnya. Tanda petik. Ong Nitsin tertegun, dia tak tahu apa secara tiba-tiba Liji memanggil nama ayahnya sambil mengucapkan kata-kata semacam itu. Untuk sesaat lamanya, seolah-olah menyaksikan ayahnya Kim Tu Butek, golok emas teranpa tandingan, Ong Tengtian dengan menggunakan golok emasnya sedang melangsungkan pertarungan berdarah di tengah hujan salju, akan tetapi lantaran dia hanya seorang diri. Akhirnya ayahnya roboh di atas permukaan tanah dengan bermandikan darah segar. Permukaan salju yang putih pun berubah menjadi merah, suatu pandangan yang mengenaskan. Tiba-tiba Ong Nitsin memejamkan matanya sambil berteriak keras. Tutup mulut, tutup mulut. Pada saat itulah ia merasa bahunya amat sakit, ketika ia membuka matanya kembali tampaklah tangan Liji yang kuat seperti jepitan besi sedang mencengkeram bahunya. Raut wajah Liji yang menyeramkan hanya terpaut setengah dipadari hadapan mukanya, yang lebih menyeramkan lagi adalah sepasang matanya yang merah membara. Liji Siok, mau apa kau teriak Ong Nitsin dengan perasaan terperanjat? Raut wajah Liji mengejang keras dan tampak sedikit gemetar, ketika bunga-bunga salju menimpa di atas kepala dan bahunya salju itu mencair menjadi air dan membasai wajahnya. Hei, Liji Siok kenapa mencengkeram diriku teriak Ong Nitsin lagi dengan wajah penasaran. Aku sedang berbohong, aku sedang menipu dirimu, ketika ayahmu terbunuh aku tidak berada di tempat jauh, aku, aku berada sangat dekat dengannya. Tanda petik. Justru karena perkataannya itu pandang hina yang semula tertanam di hati Ong Nitsin malah jauh lebih tawar, sebaliknya ia menjadi ibadah dan kasihan oleh keadaan orang itu. Tidak apa-apa Liji Siok katanya kemudian sambil tertawa-tawa, Bukankah sahabat ayahku hanya kau seorang yang setiap orang tak ada yang berani menampilkan diri, tapi hanya kau seorang bermain mendampinginya, ini sudah lebih dari cukup sebab aku tahu sekalipun kau membantu ayahku, paling-paling cuma mengantar nyawa dengan percuma peluh sebesar kacang kedelai telah membasai Jidat Liji, tapi ia masih membungkam seribu basah. Waktu itu salju turun dengan derasnya, udara terasa sangat dingin, peluh yang bercucuran keluar dari Jidatnya itu ketika menetes di wajahnya segera membeku menjadi butiran salju rontok ke tanah, kemudian ia mencengkeram lagi tubuh Ong Nitsin, akhirnya cengkeraman itu dilepaskan tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia memutar tubuhnya. Bagaimanapun juga Ong Nitsin adalah seorang yang berhati baik, ia tak tega melihat keadaan orang itu, kembali katanya. Liji Siok, kau benar-benar jangan bersedih hati, sebab hanya kau seorang yang tak mau membantu ayahku. Tapi hanya aku seorang yang menyaksikan ia melangsungkan pertarungan sengit dan mati terkapar di atas permukaan salju jerit Liji dengan suara yang aneh. Ong Nitsin merasakan darah panas dalam dadanya bergolok keras hampir saja. Ia tak dapat menguasai diri nafas Liji terengah-engah, suaranya yang semula keras kini berubah menjadi lemah tak bertenaga, katanya. Walaupun sahabat ayahmu sangat banyak, tapi sahabat yang sehidup semati hanya aku seorang, tapi aku ternyata tak berani menampilkan diri. Aku tak berani berbicara sampai di situ, tak tahan lagi dia menghantam kepala sendiri keras-keras, sambil memukul teriaknya lagi. Aku tidak berani, aku penakut, aku adalah setan bernyali kerdil, aku ada biruang busuk, aku adalah pengecut nomor satu dari luar perbatasan. Ong Itsin hanya membungkam diri, menanti ia sudah menyelesaikan teriakannya, barulah katanya. Kalau memang demikian keadaannya, maka kaulah yang salah, padahal berbicara dari ilmu silat yang kau miliki, sekalipun keempat jago tangguh dari Tiong Lempi itu bersatu padu, tidak seharusnya kau merasa begitu ketakutan. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Lijah memutar badannya. Apa? Empat jago tangguh dari Tiong Lempi? Apa maksudmu? Aku pun tahu, pembunuh ayahku adalah Liu Klui salah satu dari empat jago Tiong Lempi, tentu saja aku pun tahu paling banter hanya mereka berempat yang telah mendatangi luar perbatasan bersama-sama. Sekali lagi Liji tertegun dibuatnya, mendadak ia mendongakan kepalanya dan tertawa lengking. Ha 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 benar, aku adalah setan bernyali kecil, tapi jangan terlalu rendah kau nilai diriku, bila empat jago dari Tiong Lempi yang datang, tak mungkin aku mendekam di atas permukaan tanah tanpa berani berkutik pucat pias wajah Hong It Sin. Jadi kalau begitu, mereka berempat telah mengundang jago-jago Lihai yang lebih banyak lagi katanya. Tidak bukan keempat orang itu, peristiwa ini tak ada sangkut pelautnya dengan mereka. Siapa bilang? Kau jangan memutar balikan keadaan yang sebenarnya teriak Hong It Sin sambil marah-marah. Mungkin saking marahnya, sehingga pemuda itu hanya dapat mengucapkan kata-kata itu saja. Aku katakan, urusan ini sama sekali tak ada sangkut pelautnya dengan keempat jago dari Tiong Lempi. Omong kosong teriak Hong It Sin semakin marah, hoho asian Juliok Luit telah mengaku sendiri, buat apa kau menutup, nutupi perbuatannya itu liji menghela nafas panjang. A-a-a-ai seluk-beluk yang sesungguhnya bukan apa yang kau ketahui sekarang. Tapi sebelum ia menyelesaikan kata-katanya Hong It Sin telah melompat turun dari keretanya dan berdiri di atas. Permukaan salju dengan wajah merah membara, teriaknya, kentut busuk-kentut busuk-kah sedang terkentut-kentut. Liji berpaling dan menatap Hong It Sin tajam-tajam, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu kepada anak muda ini tapi secara tiba-tiba paras mukanya menjadi berubah hebat, sinar matanya memancarkan cahaya ngeri dan ketakutan yang luar biasa. Hong It Sin segera mendengus dingin. HMM permainan setan apalagi yang hendak kau lakukan? Mau menutup, nutupi perbuatan dari Tiong Lampai bukan HMM bilangnya saja tidak takut dengan keempat jago tangguh dari Tiong Lampai. Sungguh menggelikan. Tapi Liji tidak menggubris bahkan seakan-akan tidak mendengar sindiran tersebut, malah sebaliknya rasa takutnya kian lama kian menjadi, akhirnya sambil memutar badannya dia ayun cambuknya. Kuda penghela kereta itu menjadi amat terkejut, sambil meringkik panjang binatang itu segera kabur ke depan dengan cepatnya. Beberapa kaki kemudian, Liji melayang ke tempat kusir dan hinggap di punggung kuda bersamaan itu pula cambuknya dia ayun ke belakang tali-tali yang mengikat kereta dengan kuda pun putus menjadi dua. Dengan terlepasnya dari beban kereta, kuda itu dengan membawa Liji kabur semakin cepat, dalam sekejap metu ia sudah lenyap dari pandangan metu. Perubahan ini terjadi di luar dugaan semua orang untuk sesaat lamanya Ong Nitsin menjadi tertegun dan berdiri menjublak dengan metu, terbelalak. Ong Nitsin baru tersentak kaget ketika kereta yang meluncur di atas permukaan selju tanpa kemudi itu terbalik. Dan menimbulkan suaranya ring, segera teriaknya, Pamar Liji show kemana kau pergi oh, tunggu sebentar. Tentu saja teriakan tersebut tak ada gunanya, sebab pada saat itu Liji beserta kudanya sudah berada sangat jauh dari sana. Perasaan gelisah dan marah menyelimuti benak Ong Nitsin, ia tak tahu berada di manakah dia saat ini, ketika menyaksikan cuaca makin gelap dan selju turun dengan derasnya pemuda itu mulai bingung kemanakah dan harus pergi. Lama sekali pemuda itu berdiri termangu-mangu, sampai akhirnya hari benar-benar sudah gelap dan suasana di sekelilingnya sukar dilihat dengan jelas lagi, sementara bunga selju memenuhi tubuhnya, ia baru menghela nafas dan membersihkan tubuhnya dari timbunan bunga selju. Pikirnya kemudian, sewaktu naik gunung tadi, aku melihat ada sebuah gua di sebelah sana, kenapa aku tidak mencari sebuah gua untuk berteduh dulu? Bila Fajar telah menyingsing besok dan selju telah berhenti, aku baru berusaha lagi untuk meninggalkan tempat ini berpikir sampai di situ dia lantas memutar badan untuk siap-siap berlalu dari sana. Entah sedari kapan kurang lebih beberapa tombak di hadapannya telah berdiri sesosok manusia, Sebetulnya Ong It Sin mengira matanya sudah kabur sehingga salah melihat, karena di tempat terpencil ini dan lagi selju sedang jatuh dengan derasnya, kecuali dia sendiri siapa lagi yang mau datang ke tempat seperti itu tanda tanya. Buru-buru ia mengucak-ucak matanya lalu diperhatikan kembali bayangan tersebut, Ternyata benar, dan memang seorang manusia yang memakai baju hitam, tak heran kalau. Di tengah kegelapan cuaca sulit baginya untuk membedakan dengan jelas. Yang mengejutkan hati Ong It Sin adalah orang itu tak berkutik sama sekali, Tapi yang aneh meski bunga salju membasai tubuhnya di atas tubuh manusia berbaju hitam itu sedikit pun tidak dijumpai noda-noda salju. Sayang Ong It Sin tak dapat melihat jelas raut wajah orang itu, Karena cuaca amat gelap dan tiada sinar di sekitarnya sesungguhnya dia ingin maju beberapa langkah ke depau dan melihat jelas raut wajah orang itu, Tapi lantaran orang tersebut berdiri di atas permukaan salju dengan sikap yang sangat aneh, Hal ini membuat si anak muda itu tak berani berjalan mendekatinya. Si siapakah tahu? Akhirnya dia berteriak. Begitu ia menegur, orang itu pun ikut buka suara dengan nadanya yang aneh dan tak sedap didengar. Kau adalah putranya Ong Teng Tian Ia bertanya dengan suara yang rendah, berat dan sangat aneh. Ong It Sin dapat membedakan suara seorang nenek tua, cepat pikirnya. Jangan-jangan orang ini adalah nenekku? Mungkin karena berpendapat demikian, ia pun mengangguk. Betul, aku bemama Ong It Sin dan kau. Perkataan itu belum habis diucapkan ketika orang itu beranjak dari tempatnya semula, Bagaikan sesosok bayangan yang sedang melayang di atas permukaan salju, Tanpa menimbulkan sedikit suara pun tahu-tahu ia sudah tiba di hadapannya. Sekarang Ong It Sin sudah dapat melihat raut wajah orang itu. Betul juga dugaannya semula, orang itu adalah nenek tua yang berambut ubanan dan berwajah penuh keriput, Sepintas lalu wajahnya tampak ramah dan baik hati sedikit pun tidak mirip orang jahat yang berhati busuk. Setibanya di hadapan Ong It Sin, nenek itu mengamati pemuda tersebut dari atas sampai ke bawah, Kemudian katanya, Mau kemana kau sekarang? Bukankah kusir yang mengendalikan kudamu tadi adalah liji si manusia busuk itu? Betul dia memang paman liji siok? Dia, tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya, Ia berpikir, Ah ah ah, jangan-jangan semenjak tadi nenek tua ini memang sudah berdiri di belakangku. Kalau dilihat dari gerakan tubuhnya yang cepat dan sama sekali tidak menimbulkan suara, Sekalipun ia sudah tahu semenjak tadi belum tentu aku tahu. Kemudian ia berpikir lebih jauh. Paman liji siok pasti mengetahui akan hal ini, Sebab paman liji siok berdiri di hadapanku, Tentu saja ia tahu pula akan kehadiran nenek ini, Ah ah ah, jangan-jangan ia lari. Ketakutan karena takut dengan nenek tua ini? Wah, kalau begitu sudah jelas nenek ini bukan nenekku. Ong Itsin adalah seorang pemuda dengan pikiran yang sederhana, Ketika berpikir sampai di situ ia sudah merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan tak sanggup berpikir lebih lanjut. Terpaksa setelah termenung sebentar tanyanya lagi, Kalau kau bukan nenekku, lantas siapa tiba-tiba nenek itu tertawa terkekeh? Heeh, 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 titik heeh, jadi kau akan pergi menjumpai nenekmu teriaknya. Heeh, heeh, lihai betul kau jerit Ong Itsin agak tertegun, Aku tak pernah memberitahukan soal ini kepadamu, dari mana kau bisa tahu. Kembali nenek itu tertawa, malah wajahnya kelihatan sangat ramah dan, Baik katanya, kalau begitu ikutlah aku, ada banyak persoalan yang hendak ku bicarakan denganmu. Pada waktu itu Ong Itsin sedang murung karena tak tahu mesti kemana, Dengan perasaan apa boleh buat ia pun bertanya, Kau tinggal di mana nyonya tua? Itu di depan sana kata nenek itu sambil menuding ke bukit sebelah depannya. Kemudian tanpa menunggu jawaban orang, Disambarnya tangan Ong Itsin kemudian ditariknya meninggalkan tempat itu. Ong Itsin merasa angin dingin yang amat tajam menerpa di atas wajahnya, Saking cepatnya gerakan tubuh nenek itu, Ia merasa bunga salju yang menampar wajahnya meninggalkan bekas-bekas yang lindu dan sakit. Beberapa kali dia ingin menjerit, Tapi setiap kali mulutnya dipentangkan angin dingin segera memenuhi mulutnya Membuat ia tak sanggup mengeluarkan sedikit suara pun, Dia pun tak sanggup menyaksikan pemandangan di sekelilingnya hal ini Membuat pemuda itu tak tahu sedang berada di mana. Ketika dadanya mulai sesak dan kepalanya mulai pening, Tiba-tiba pandangan matanya serasa terang, Angin dingin sirap dan lenyap menyusul kemudian tubuhnya ikut berhenti. Buru-buru Ong Itsin membuka matanya, Ia saksikan dirinya sudah berada dalam sebuah ruangan batu, Segala perabot dalam ruangan itu amat sederhana Kecuali beberapa bangku terbuat dari batu hanya sebuah meja besar, Ketika itu ada dua orang duduk di sana. Tercengang Ong Itsin setelah mengetahui siapakah kedua orang itu, Ternyata mereka tak lain adalah kedua orang murid Senghang Tianglo, Yakni Lohwi dan Bweyau yang jauh-jauh dari luar perbatasan masuk ke wilayah Zucuhan untuk mencarinya. Paras muka Bweyau dan Lohwi tak sedap dilihat, Mereka hanya duduk tanpa berkutik. Ong Itsin yang bego sudah barang tentu tak tahu kenapa mereka cuma duduk melulu, Tapi dia pun tidak menggubris Lohwi, Kepada Bweyau sapanya sambil tertawa. Hei on a Bwey, rupanya kau pun berada di sini, Kenapa tidak pulang keluar perbatasan? Bweyau tidak menjawab, Bahkan tubuhnya bergerak sedikit pun tidak hanya sepasang matanya yang berkedip-kedip. Ong Itsin semakin keheranan, Baru saja dia akan bertanya, Nenek itu sudah berseru lebih dulu. Kalau ingin bercakap-cakap duduklah lebih dulu. Ong Itsin tidak hanya berbicara, Ia melangkah maju dan duduk di sebuah kursi batu. Nenek itu ikut duduk lalu tangannya diayupkan ke arah Bweyau dan Lohwi yang masih mematung itu kriit. Di antara desiran angin tajam, Dua orang muda-muda itu masing-masing menghembuskan napas panjang. Dari kejadian yang berlangsung di depan matanya, Ong Itsin baru menyadari atas apa yang telah terjadi serunya tertahan, Oh oh titik rupanya jalan darah kalian berdua telah ditotok. HMM apalagi kalau bukan gara-gara kau teriak Lohwi dengan marah, Kini kau sudah datang, Itu berarti kami sudah tak ada urusan lagi. Gerutuan yang datangnya tanpa ujung pangkal ini membuat Ong Itsin tertegun, Ia tak tahu bagaimana baiknya, Maka sesudah termangu beberapa saat lamanya ia berkata, Nona Bwe, apa gerangan yang telah terjadi? Kesalahan apa yang telah kulakukan terhadap kalian? Bwe Yau tidak menjawab dia hanya menghela napas panjang. Kedua orang ini adalah muridnya Seng Hang Ti yang Loh kata nenek bersuara dalam, Dari luar perbatasan mereka mencarimu, Bukankah ada sesuatu benda yang telah mereka serahkan kepadamu? Ong Itsin tidak melihat kalau Bwe Yau sedang mengerling dan memberi tanda kepadanya, Karena ia pernah merasa menerima benda tersebut, Maka jawabnya sejujurnya, YAA, betul. Bagus kau mau mengakui berarti kau memang orang jujur, Nah sekarang serahkan benda itu kepadaku. Sekalipun Ong Itsin tidak tahu apa kegunaan kotak kemala yang diserahkan Bwe Yau kepadanya, Dia pun tak tahu apa akibatnya bila ia membawa kotak kemala itu menuju ke Bukit Toa Soat San Dan menjumpai seorang di lembah Ching Chuko, Akan tetapi ia merasa tak sudi menyeramkan kotak kemala itu kepada siapapun juga. Sebab kotak kemala itu adalah barang peninggalan ayahnya, Bahkan boleh dibilang itulah satu-satunya benda yang ditinggalkan ayahnya. Sudah barang tentu Ong Itsin tak dapat memberikan benda milik ayahnya kepada orang lain. Maka dengan cepat dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah merasa kenal denganmu, apalagi benda ini milik ayahku, kenapa harus ku serahkan kepadamu? Mendengar perkataan tersebut, paras mukasi nenek berubah hebat, bahkan wajahnya nampak menjadi bengis. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu Lohwi telah melompat bangun sambil berkata, Cian Pua, kotak kemala itu berada dalam sakunya, Bila ia tak mau menyerahkan benda itu kepadamu, Lebih baik Cian Pua menghadiahkan sedikit kelihayan buatnya. Suko, kenapa kau mengucapkan kata-kata itu seru BWIAU dengan perasaan tidak puas, Jelas ia tak senang dengan sikap dari kakak seperguruannya. Dengan mata melotot buas nenek itu berpaling dan hardiknya kepada Lohwi, Kau tak usah cerewet, duduk di sana. Karena ketanggur batunya, dengan wajah tersipu-sipu Lohwi duduk kembali di tempatnya semula. Setelah pemuda itu duduk kembali, si nenek baru berkata lebih jauh. Memang benar, benda itu milik ayahmu, tapi lantaran benda inilah ayahmu harus mengorbankan selembar jiwanya, Mengertikah kawakan kejadian ini? Ketika ayah Hong Nitsin meninggal dunia, usia anak muda itu masih sangat kecil, apalagi dia memang sudah goblok. Semenjak dulu, sudah barang tentu dia tak tahu apa sebabnya ayahnya sampai tewas dibunuh orang. Tak heran kalau ia menjadi tertegun setelah mendengar perkataan dari nenek itu, Tanpa sadar dia merogoh kesakunya dan merabah kotak kemala tersebut. Kenapa ayahku tewas lantaran benda ini? Tanyanya tercengang. Tentang soal ini kau tak perlu banyak bertanya, Tapi bila kau bisa tidak ingin mengikuti jejak ayahmu, Lebih baik serahkan saja kotak kemala itu kepadaku. Hong Nitsin tertegun, tapi kembali ia gelengkan kepalanya. Tidak bagaimanapun juga kotak ini adalah benda waris ayahku tak akan memberikannya kepada orang lain serunya. Kau ngotot tak mau menyerahkan kepada kumentasi nenek sambil tertawa dingin. Tidak. Pelan-pelan nenek itu menganyunkan telapak tangannya siap melancarkan serangan. Tiba-tiba BWIAU menjerit lengking. Sahabat Ong serahkan dulu kotak tersebut kepada Lociampuo ini ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Wajahnya tampak menunjukkan sinar ngeri dan ketakutan. Ayunan telapak tangan nenek itu pun berhenti di tengah jalan, Sambil menatap pemuda itu kembali tanyanya. Bagaimana? Tidak sekali sudah kukatakan tidak selamanya tetap tidak buat apa kau banyak bertanya seru Ong Nitsin dengan perasaan tak sabar. Dengan gramnya nenek itu mengayunkan telapak tangannya ke udara kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar, dalam sekejap metode singan angin tajam memenuhi seluruh ruangan. Ong Nitsin merasakan munculnya desingan angin tajam yang menerpat tubuhnya, sedemikian dasyatnya daya tekanan tersebut membuatnya hampir tak bisa bernapas. Sementara ia masih tertegun, mendadak dari samping tubuhnya berkumandang suara desingan tajam yang disertai dengan ledakan dasyat, apa yang terjadi? Ternyata bangku yang barusan didudukinya itu sudah terhajar hingga hancur berkeping-keping. Saking ngerinya untuk sesaat Ong Nitsin tak mampu berkata-kata, apalagi memandang hancuran bangku terbuat dari batu yang berserakan di tanah, peluh sebesar kacang kedelai membasahi seluruh jidatnya, hampir saja ia tak percaya kalau di dunia, ini terdapat orang yang memiliki kepandaian silat setinggi itu. Bagaimana bocah muda bentak nenek itu, sudah kau saksikan bukan kehebatanku serahkan tidak kotak itu kepadaku? Ong Nitsin masih memandang hancuran bangku itu dengan wajah termangu, jangankan menjawab apa yang diucapkan nenek itu pun tak terdengar sama sekali olehnya, sudah barang tentu dia pun tak mampu menjawab. Dalam hati kecilnya ia sedang berpikir dengan kesengsem, dia pikir, Andai kata suatu hari kepandaian silatnya dapat mencapai ketingkat setinggi itu, niscaya ia tak perlu takut lagi terhadap empat jagoan dari Tiong Lempay. Tapi, mungkinkah kepandaian silatnya masih mempunyai harapan untuk mencapai ketingkat seperti itu? Terbayang sampai di sini, dia hanya dapat menggelengkan kepalanya berulang kali, ia merasa pada hakikatnya hal ini tak mungkin terjadi. Ketika ia sedang menggeleng karena berpikir akan ketidakmampuannya itu maka secara kebetulan nenek itu sedang mempernatikan ke arahnya, salah sangkalah si nenek tadi, dia mengira pemuda itu tak bersedia menyerahkan kotak itu kepadanya. Sehebat-hebatnya nenek itu dalam hal ilmu silat, dia bukan dewa yang bisa menebak jalan pikiran manusia ketika dilihatnya ongitsin menggeleng, gelengan tersebut dianggap sebagai suatu penolakan. Dengan geramnya nenek itu melancarkan kembali sebuah pukulan dasyat, sedemikian dasyatnya pukulan itu membuat bangku batu yang lain ikut terhajar hancur. Lohwi dan Bweyau menjadi terkejut, untuk sesaat mereka hanya bisa terbelalak dengan wajah memucat. Semula mereka mengira ongitsin pasti akan menyerahkan kotak tersebut kepada si nenek, maka dikala pemuda itu menggelengkan kepalanya, muda-mudi itu pun ikut tertegun. Kurang ajar teriak nenek itu sambil tertawa dingin, tampaknya watakmu memang tak jauh berbeda dengan bapakmu yang telah mampus. Kau, kau, kenal dengan ayahku tanya ongitsin tercengang, seakan-akan ia tidak percaya kalau nenek itu bisa kenal dengan ayahnya. Nenek itu menyongakan kepalanya dan tertawa tergelak. HMMB bukan cuma kenal, kami adalah. Kata-kata itu tidak dilanjutkan, sebab secara tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu. Setelah terhenti sejenak, tiba-tiba katanya lagi. Bocah keparat, camkan kata-kataku ini, pokoknya kalau kotak kemala itu tidakkah serahkan kepadaku jangan menyesal bila nyawamu ikut melayang di sini. Sebelum membicarakan soal lain, beritahu kepadaku apakah keempat jago tangguh dari tiong lempe yang berusaha merampas kotak tersebut dari tangan ayahku dulu desaksi pemuda. Setajam semilu pancaran sinar matusi nenek, paras mukanya berubah hijau membesi dengan sikap yang menggidikan hati ia menukas. Kau tak usah banyak bicara, jawab secara singkat kotak itu hendakkah serahkan kepadaku atau tidak? Ong Itsin hanya termenung tidak menjawab setelah mengalami pelbagai peristiwa, ia dapat menarik kesimpulan aneh yang dihadapinya sekarang. Berbicara dari kepandaian silat yang dimiliki nenek itu, untuk merampas sebuah kotak kemala dari sakunya hampir boleh dibilang gampang seperti membalikan telapak tangan sendiri, padahal nenek itu pun tahu jika kotak mustika itu berada dalam sakunya, tapi anehnya kenapa ia tidak merampasnya sendiri? Tapi minta kepadanya untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya. Ia mencoba untuk mengerditkan matanya lalu berkata, tak mungkin ku serahkan benda itu kepadanya, sebab kotak itu barang peninggalan ayahku, untuk melindungi benda ini ayahku telah mempertaruhkan jiwa raganya, itu berarti tak ternilai harga dari kotak ini, kenapa aku harus menyerahkannya kepadamu? Paras mukasi nenek kembali mengalami perubahan hebat, malah akhirnya paras mukanya berubah menjadi hijau membesi hingga tampak mengerikan sekali. Pada saat itulah Lohwi melompat bangun, lalu katanya, Lohciampual, apa yang kau tanyakan kepada kami telah kami jawab sejujurnya, sekarang aku boleh mohon diri bukan? Nenek itu masih tidak menjawab bahkan menggubris pun tidak, sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam mengamati wajah Hong It Sin tanpa berkedip. Karena tidak memperoleh jawaban, Lohwi merasa tidak puas, meskipun demikian dia pun tak berani pergi meninggalkan tempat itu, BWIAU seperti merasa tidak setuju untuk meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan seperti ini, namun dia tak berani memberi komentar apa-apa, hanya ditatapnya kakak seperguruannya itu dengan sorot mata mendongkol dan tak puas. Hong It Sin yang menyaksikan nenek itu marah-marah segera goyangkan tangannya berulang kali. Nenek tua, kau tak usah marah-marah, aku tahu ilmu silatmu sangat tinggi, sedang kotak kemala itu berada dalam sakuku, kenapa kau tidak merampasnya sendiri? Aku tak punya ilmu apa-apa, tak mungkin aku bisa menandingi ilmumu, asal kau mau merampasnya sendiri, aku paling banter cuma bisa melihat benda itu kau rampas dengan begitu saja, Hayo, kenapa tidak kau coba? Beberapa patah kata itu diucapkan dengan suara yang penuh kepedihan, seakan-akan ia memang tak bisa berbuat lain kecuali pasrah. Mula-mula nenek itu agak tertegun, muncul kemudian sekulung senyuman menyungging di ujung bibirnya. Ketika Lohwi menyaksikan nenek itu sudah, tersenyum, buru-buru katanya pula, Ciam Pua, kita boleh pergi dari sini bukan? Nenek itu berpaling dan mengangguk ke arah Lohwi. Asal kau bersedia melakukan sebuah pekerjaan. Untukku, kau boleh segera tinggalkan tempat ini katanya. Ciam Pua suruh aku berbuat apa? Semua perintahmu akan ku lakukan tanpa membantah cepat-cepat Lohwi menimpali. HMM, kau tak usah menjelat pantat jengek si nenek sambil mendengus, Aku tak akan menyuruh kau melakukan sesuatu yang membahayakan jiwamu. Aku hanya suruh kau merampas kotak yang berada dalam saku bajingan cilik itu bisa kau lakukan. Kena disindir dengan kata-katanya tadi, Lohwi merasa malu sekali sehingga wajahnya berubah jadi merah padam. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa tugas yang diperintahkan seng nenek kepadanya hanya suatu tugas yang kecil, ia merasa hatinya menjadi lega. Bisa-bisa, jawab terburu-buru sambil berkata dia lantas melangkah maju ke depan. Tapi baru beberapa langkah dan maju BWIAU telah menyambar ujung bajunya sambil berseru. Suko kotak Kemala itu adalah benda yang kita bawa dari ribuan li jauhnya untuk diserahkan kepadanya, tidak sepantasnya kalau kita merampasnya kembali dari tangannya. Ah-ah-ah-ah, kamu ini tahu apa teriak Lohwi dengan suara, bila tidak kuturuti perintahnya mana mungkin kita bisa meloloskan diri dari tempat ini? Sekalipun tak bisa lolos tidak sepantasnya kalau kita lakukan perbuatan seperti ini. Kentut busuk bentak Lohwi dengan gusar. Tiba-tiba ia mengebaskan lengannya keras-keras sehingga terlepas dari genggaman gadis itu. BWIAU tidak menyangka kalau Lohwi akan berbuat sekasar itu kepadanya, karena tidak menduga badannya terjerembab ke depan, untung di situ ada Ongitsin sehingga badannya tak sampai terlempar mencium tanah. Cepat-cepat gadis itu memutar badannya melindungi Ongitsin, lalu katanya, Suko, sekalipun Suhu berada di sini, tak nanti beliau akan mengizinkan dirimu untuk melakukan perbuatan yang tidak menguntungkan bagi sahabat Ong. Omong kosong bentak Lohwi dengan wajah membesi, kau ini tahu apa sebelum berangkat, bukankah Suhu telah berpesan bahwa semua urusan akulah yang berhak memutuskannya? Tanda petik. Merah padam selembar wajah BWIAU. YAA, karena, karena, dia masih belum mengetahui watakmu yang sesungguhnya. Cepat kau menyingkir bentak Lohwi, siapa benar siapa salah, setelah sampai di rumah baru kita bicarakan lagi dengan Suhu. Tanda petik. Sepasang macu BWIAU berkaca-kaca, butiran air mati menembang dalam kelopak matanya dan hampir saja Menetes keluar, tampaknya ia merasa amat tersiksa oleh keadaan kakak seperguruannya itu. Betapa terharunya Ong Itsin setelah menyaksikan keadaan gadis itu, apalagi setelah mengetahui bahwa darah itu selalu berusaha untuk membelainya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.